Halo semua, kembali lagi dengan channel Gums Family di mana kita akan membahas tentang keluarga muda ya nah kali ini kita akan juga membahas tentang pengalaman kita ya mau pilih menikah mewah atau menikah sederhana nah oke, menurut Koko kalau Koko disuruh pilih menikah mewah atau menikah sederhana Koko akan pilih apa? karena kita sudah menjalani ya tentu nikah sederhana nikah sederhana the best choice kalau buat kami oke oke nah terus kenapa sih Koko kemarin tuh milik nikah sederhana? karena gini ya Pak memang budgetnya kan mentok ya, mepet ya jadi memang sanggupnya nikah sederhana dan waktu itu kan memang kondisinya covid ya jadi nikah sederhana itu paling sangat memungkinkan karena ada aturan-aturan pemerintah yang melarang kalau beramai-ramai tapi misalkan aturan itu nggak ada tetap kami akan nikah yang sederhana nggak salah sih nikah mewah tapi kami tetap akan memilih nikah yang sederhana oke, kalau misalnya menikah mewah itu kan biasanya untuk ini ya pride ya nah itu gimana menurut Koko? nggak salah kalau keluargamu memang punya dana kamu juga punya dana bagus itu untuk apa? ya untuk pride kita lah gengsi ya tentunya ya terus kan kalau kamu biasanya punya jabatan atau kamu orang kaya di kota itu kan kadang malu ya kalau nggak bisa mengundang banyak walaupun ini tetap kembali ke pribadi masing-masing ya namanya nikah mewah, nikah sederhana itu itu pilihan kok nggak ada salahnya nggak ada salahnya sih nah kalau Koko punya dana nih milih yang mana nikah mewah atau nikah sederhana kan sekali seumur hidup tadi udah dijawab ya oh udah ya ya, nikah sederhana nikah sederhana adalah the best choice buat kami setiap orang punya pilihannya masing-masing ya tapi aku beberapa kali ketemu orang mereka kalau ditanya mending nikah yang gimana aku tuh pengen nikah yang simple kalau punya uang ya kalau punya uang yang cepat yang gini, yang gitu waktu aku tanya kenapa kok gitu kok kenapa kok pengen nikah sederhana kalau bisa ngulangi ya karena gini ya ternyata abis nikah itu kebutuhan hidupnya jauh lebih banyak jadi mereka kayak ah eman-eman ya kemarin keluarin 50 juta keluarin 1 juta keluarin ratusan juta untuk satu malam gitu tau gitu uangnya bisa buat AKGP gini, gini, gini lagian kadang ada yang lucu juga lagian yang tamunya juga yang dateng itu bukan temenku tapi temennya mamaku gini, gini tapi gak apa-apa ya nama ini kan pilihannya mungkin mungkin setiap kita beda-beda lah tapi nek kayak koko gini memilihnya adalah nikah yang sederhana karena itu buat koko pribadi the best choice oke nah ini kan ada cerita ya tentang gimana kalau dia nikah pakai adat tuh nah kalau orang tuanya maksa nikah pakai adat tapi keuangan kedua mempelai tuh gak cukup gimana tuh wah ini pertanyaannya mengerikan ya ini bahaya sih karena setiap daerah punya punya apa punya ini ya punya aturannya masing-masing ya tapi ini kembali sih ke pribadi kalian yang mau menikah ya nek kayak aku pribadi ini kembali ke pribadi kalian bagaimana meyakinkan orang tua kalian yang nama ini adat itu penting sih ini disclaimer dulu ya ini pendapatku ya ini bahaya soalnya kalau dilanjutin ada berbagai persepsi cuma pendapatku pribadi kalian lah yang menentukan mau adat atau enggak tapi yang pasti kalau adat biayanya pasti lebih gede nah kalau kalian kadang kan gak nikah adat kenapa karena budgetnya mentok gak ada uangnya nah aku sih terus terang gak berani ya kalau harus utang dan lain sebagainya karena aku sudah ketemu berbagai macam couple orang yang menikah mereka selalu bilang yang paling penting itu after married setelah menikah itu penting kenapa? karena kalian akan pertama akan mencari tempat tinggal itu tempat tinggal gak murah loh bayangin kalian mau kontrak di perumahan kalau di Jogja ini paling gak 20-an juta loh itu itu pun perumahan yang sederhana mau dapet rumahnya lebih lebih baik lagi bisa lebih dari itu yang kedua kalian mau punya anak gak? harus dipikirin itu itu bedana lagi nanti nih anaknya lahir udah mulai mikirin popoknya susunya bahkan nanti sekolahnya terus kitanya pribadi ya kita butuh healing gak? kita butuh liburan gak? kita butuh apa? gitu ya ngisi perabotan rumah gak? itu banyak banget kebutuhannya jadi keuangannya mepet ya mulai dipikirkan lagi lah cuman keuangannya lebih bisa melakukan itu kalau bisa dilakukan aja karena keuangannya lebih kan jadi gak akan ada masalah untuk after marriage yang penting after marriage bisa kalau ada uang bisa membalikkan orang tua juga oke gitu ya betul oke untuk alokasi dana itu sebetnya berapa ya untuk menikah? ini alokasi disclaimer lagi alokasi itu kembali ke kalian pribadi masing-masing karena namanya pernikahan itu kadang orang tua mau bantu keluarga mau bantu dan lain sebagainya tapi aku pribadi selalu aku bilang gini kalian punya dana misalnya 100 juta misalnya punya 100 juta dana nih pakailah untuk priwet nikah dan sebagainya itu setengahnya aja jadi 50 juta aja jadi 50% itu dananya untuk nikah 50%nya untuk apa? 50%nya ini untuk kalian cari kontraan kalau kalian belum punya rumah itu cari kontraan cari kontraan untuk juga bekal kalian after menikah aku gak penasaranin ya untuk mencari angpau atau mencari uang sumbangan karena hasilnya mengecewakan kadang gak bisa kalian berharap nutup pernikahan kalian itu dengan angpau itu ngawur banget sih menurutku ngawur sih kadang ada yang berharap angpau nya banyak oh gak bisa tetap harus kalian yang prepare lah aku bilang tetap alokasinya segitu kalian punya 100 juta 50%nya aja kalian pakai 50%nya kalian gunain untuk hidup itu aku aku rasa aman nah ini yang menurut koko aja ya kalau koko harus disuruh pilih ya antara dua yang pertama nikah sederhana tapi koko bisa luwes tanpa intervensi orang tua atau nikah yang mewah tapi ada intervensi orang tua nah ini kan sekali sumber hidup gimana apa yang koko pilih? kalau keluarga ku kaya raya terus keluarga ku bisa memenuhi apapun yang kami mau mending nikah mewah walaupun di intervensi ya? walaupun di intervensi nikah mewah gak apa-apa lu di cari hotel bintang lima aku sih pribadi gak apa-apa ya seru pasti tuh lu di cari hotel bintang lima megah pernikahannya ada kembang apinya mungkin 3 hari 3 malam lu kenapa gak di intervensi? intervensi terserah lah terus disediain rumah mungkin udah dibeliin mobil wah kenapa enggak gitu tapi ya ini pilihan kadang gak semuanya dapet hal-hal seperti itu ya ingat banyak-banyak ya kadang yang menikah tuh kita tapi pride-nya itu di orang tua jadi memang kalau bisa nikah mewah nikah mewah tapi kalau mau idealis dan melihat realita sebisanya sederhana ya terima sederhana kayak gitu ya oke yang terakhir nih yang gak mau menikah tipsnya apa Niko buat mereka yang mau menikah nih tips buat yang mau menikah yang pertama pastikan kalian dapet terus tuh orang tua yang kedua pastikan kalian keuangannya cukup jangan gengsi kalau keuangannya gak cukup nikahlah yang sederhana aja gak usah gede-gede tapi yang penting sah secara agama dan negara terus kalian happy lah bahagia jangan sampai pernikahan kalian abis itu baru seminggu dua minggu udah bentrok sebulan udah minta pisahan itu bahaya sih terus yang keempat mungkin tipsnya lagi jangan pernah sendiri cari komunitas-komunitas rohani yang bisa membimbing pernikahan kalian karena pernikahan itu adalah game changing menurutku ya karena itu kayak masuk ke sebuah dunia baru yang biasanya sendiri tapi ini sekarang ada pasangan yang kita kenal dari kecil sampai gedenya mungkin dengan didihan orang tuanya yang berbeda dari kita itu penting banget sih menurutku untuk kita bisa memahami hal itu itu kata orang permainan orang dewasa katanya oke thank you ya ko buat setiap jawabannya dan semangat yang mau menikah yang koppel muda yang mau menikah di luar sana dan jangan menyerah pokoknya semangat terus untuk video kali ini sampai sini dulu ya dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah